Kabar duka datang dari ulama besar Indonesia, Sheikh Ali Jaber, yang mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Yaris, Jakarta pada Kamis kemarin, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Meninggalnya, Sheikh Ali Jaber ini tentu mengejutkan banyak pihak, karena sebelumnya pria asal Madinah ini pun sempat dikabarkan membaik setelah menjalani perawatan selama hampir tiga minggu. Sheikh Ali Jaber sebelumnya menjalani perawatan intensif setelah dinyatakan positif COVID-19. Namun, kondisi Sheikh terus menunjukkan kemajuan hingga akhirnya dinyatakan negatif COVID-19. Namun, kondisinya kembali kritis. Sheikh Ali Jaber pun pada akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, pihak keluarga memastikan Sheikh Ali Jaber meninggal akibat penyakit komplikasi jantung dan bukan COVID-19. Hal itu pun disampaikan mertua Sheikh Ali Jaber, Arief Rahmat, saat hendak menyambangi rumah duka di Kompleks Berdikari, Pulau Gadung, Jakarta Timur, pada Kamisian. Beliau, kalau tidak salah yang jelas bukan COVID-19. Tetapi, ada komplikasi jantung, komplikasi paru-paru, ginjal, itu benar. Sheikh Ali Jaber diketahui meninggal akibat penyakit komplikasi jantung setelah sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi, Jempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun, saat meninggal, Sheikh Ali Jaber dipastikan sudah negatif COVID-19. Terima kasih telah menonton!